Ada banyak tambahan informasi di dalam narasi cara cerdas bernegara dalam sisa seribu video ke depan, yaitu banyaknya istilah baru. Seru sesungguhnya ini bernegara melawan globalis, melawan komunis Tiongkok, dan melawan demokrat ke depannya. Ini kompetisi sehat sejatinya, namun tetap penuh dengan kekejaman dan ketegaan. Grand Plan Mardigo Nation adalah melakukan apa yang Gajah Mada lakukan lebih dari 600 tahunan yang lalu. Kita hanya sekedar bisa membayangkan apa kira-kira isi dialog antara Mahapati Gajah Mada dengan Rajanya, Hayamburu. Dialog yang kita bawa ke jaman sekarang kira-kira adalah, paduka kita harus menarik garis wilayah kita Majapahit yang sesungguhnya. Kerajaan Majapahit wilayahnya adalah Gajah Mada menarik garis melingkar ujung barat yang saat ini adalah Thailand, ujung utara yang saat ini adalah Filipina, ujung selatan yang saat ini Indonesia, dan ujung timur yang saat ini adalah Papua New Guinea. Lalu dengan sumpah palapa, Gajah Mada menyatukan Nusantara. Tanpa dia mengawali dengan menarik garis atau drawing map, maka tidak ada Indonesia saat ini. Wilayah Indonesia saat ini adalah wilayah jajahan Belanda. Kalau kita mengikuti wilayah Majapahit dan Nusantara, sesungguhnya maka selatan Thailand, Malaysia, Singapura, Grunei, Filipina, Papua New Guinea adalah wilayah Indonesia saat ini. Jadi di dalam Mardigo Nation, dimana di dalam tahun 2049 nanti, ketika dunia baru tercipta karena perang berkepanjangan antara demokrasi versus komunis, Amerika versus Tiongkok, dan globalis versus nasionalis, maka tatanan dunia baru terbentuk. Mardigo Nation akan membentuk New Santara atau Nusantara baru. Ketika Krakenal dipotong, maka negara ASEAN terbelah dua. ASEAN kontinental menyambung sama daratan Asia. ASEAN archi pelago adalah wilayah laut terluas di dunia. Nusantara adalah lima negara ASEAN archi pelago ditambah negara-negara kepulauan Pasifik Selatan dengan total 22 negara. Jika ditambah Australia dan New Zealand, maka negara kesatuan tersebut yang berbasis konfederasi adalah 24 negara. Itulah redraw map baru atas nama Nusantara. Ini semua hanya rencana di kertas. Yang semua dirincikan di novel fiksi futuristik karya Mardigo yang berjudul Negeri Cincin Api. Namun, sebagai narator halunya Bosman tadi adalah pesan yang ditunjukkan ke anak muda yang memiliki new mind adalah semuanya itu mungkin terjadi. Bertahap kita susun rencana untuk sampai ke sana. Kalaupun target bintang kita capai tidak tercapai untuk menjadi New Santara tersebut, maka setidaknya bulan kenalah. Rencana pertama adalah Indonesia harus menjadi negara berdaulat dalam beberapa bidang yang akan kita dominasi. Yang mana Indonesia harus menjadi price maker. Dalam berdagang ada istilah price taker dan price maker. Price taker bukan kita yang menentukan namun para pemain besar seperti big boy di dunia currency atau para trader besar di dunia commodity atau dunia tambang mineral lainnya pada indeks bursa komoditas. Di sisi lain, price maker adalah kita yang menentukan sendiri harga produk kita yang kita buat. Di dalam price taker, Indonesia yang memproduksi minyak saja tidak bisa menentukan harga minyak karena yang menentukan pasar adalah pemain besar bukan dari Indonesia. Seperti Saudi yang menghasilkan 40% minyak dunia. Itu pun hanya bisa pasrah oleh pasar dalam tanda petik. Siapa itu pasar? Nanti kita akan bicara di sesi tersendiri. Yang jelas, setiap komoditas, sawit, cengkeh, teh, kopi, semuanya itu ada pemainnya dalam tanda petik yang menentukan harga yang diklaim sebagai atas nama pasar. Jadi, orang awam hanya mengatakan pasar padahal terencana, terdesain, terstruktur, terkendali oleh globalis. Ada baronnya di masing-masing komoditas, ada rajanya, dan sudah ada yang berlangsung ratusan tahun sistem ini terjadi. Jadi, naif sekali kalau kita berbisnis, kita jadi korban harga padahal kita produsen terbesar. Misalnya, di kelapa sawit, CPO, kita produsen tapi victim system karena kita tidak bisa menentukan harga. Kita produsen, tapi kita price taker. Begitu juga di komoditas, teh, kopi, bagi Indonesia. Ya, begitulah kalau negara tidak berdaulat. Kopi, bean, biji kopi, kita menjadi price taker. Sekarang, kita ilustrasikan lebih dalam lagi. Misalnya, 1 kilo saat ini kopi adalah harganya 100 ribu. Setelah di roasted, menjadi 150 ribu per kilo. Dan itu harga umum. Kita hanya bisa untung sekitar 10-20 persenan jika kita petani bean atau petani biji kopi. Ketika digiling dan dipilah dengan mutu bagus, kita pisahkan dengan mutu sedang, kita pisahkan dengan mutu rendah, maka mulai harga berbeda dan yang menentukan ini sudah pabrik produsennya. Dan ketika diberi merek, mulai dari kopi kapal api, kopi ABC, Nescafe, Dolce Gusto, dan lain sebagainya, maka penentu harga ditentukan oleh sang produsen tergantung target pasar retail mereka. Di sini margin keuntungan bisa lebih besar, yaitu 20-30 persen. Ketika Starbucks masuk, ambil dari petani kopi bean diproses hingga diseduh dalam bentuk cappuccino, frappuccino, ditambah suasana nongrong, maka dari bean melompat 3 lapis, melompat roasted, manufaktur langsung ke pelanggan. Maka margin keuntungan per kilo bisa sampai 1.000 persen, karena dari 100.000 rupiah per kilo diproses hingga jual 15 gram 50 ribu. Catatan, harga cappuccino di Starbucks hanya membutuhkan 35 gram kopi kurang lebih, atau 1 kilo bisa buat 30 cup cappuccino. Ini adalah price maker strategi, di mana strategi bis tadi menentukan harga premium dari sebuah kopi, atau maksimum potensial dari sebuah komoditas kopi. Dalam strategi price yang dilakukan Starbucks, ini adalah contoh tersempurna. Starbucks contoh sempurna dari strategi bisnis midstream, hilir, hingga high end. Starbucks ini sahamnya salah satu darlingnya Wall Street, karena sudah naik 5.000 persen sejak IPO. Sekarang, kita bicara lebih dalam lagi tentang pelajaran harga. Harga negara kita. Untuk hard commodity, soft commodity, bursa precious metal, kita harus punya bursanya di dalam negeri sendiri, yang tidak mengikuti bursa internasional selama mainnya di dalam negeri. Kitalah penentu harga jual dan harga beli berdasarkan pasar penawaran dan pembelian domestik. Jadi harga nikel, tembaga, kalsium kalbonat, bauksit, gold, silver, apapun itu selama pembelinya lokal, maka bursanya lokal. Perlu catat, mineral Indonesia itu bisa merupakan 50% mineral dunia. Kitalah yang menentukan harga, seharusnya. Kitalah price maker, seharusnya. Lalu bisnis turunan dari mineral dasar tadi, seperti cerita kopi komoditi, sampai standback dibangun di Indonesia. Apa itu? Katakan industri besi. Hingga turunannya sampai ke kendaraan, bahan bangunan, terus enam lapis turunan, sejak keluar dari steel foundries. Itu semua dirancang dan didesain beruntun. Ngeri nggak tuh kenaikan nilai atau value added produk tadi? Karena itulah grand plan nasional harus fokus di manufaktur dan industri turunan mineral. Inilah dalam Mardegu Nation yang disebut sebagai mineral root atau obor Tiongkok ala Indonesia sebagai alat tawar di mana alat tawarnya adalah mineral.